Bukan diguna-guna, Ashira Aza bongkar aib Kurnia Meiga alami kebutaan gara-gara kecanduan miras. Sempat dikaitkan dengan hal mistis, hilangnya kemampuan penglihatan Kurnia Meiga sejak 2017 lalu. Banyak juga yang menyebut mantan keeper nomor satu di Timnas Indonesia itu jadi korban guna-guna. Baru-baru ini, mantan istri Kurnia Meiga, Ashira Aska Fatir akhirnya membongkar aib sang suami. Perempuan yang akrab di Sapa Azizah menyebut Kurnia Meiga kehilangan penglihatan akibat kebiasaan buruk mengonsumsi miras. Penyebab sakitnya itu alkohol, dokter udah bilang, bukan disantet, ungkap Ashira Aska Fatir di kanal YouTube Curhat Bang Deni Sumargo, Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024. Kurnia Meiga memulai kebiasaan buruk itu sejak remaja. Namun, ia berhasil menutupi kebiasaan buruk itu sebelum menikahi Ashira Aska Fatir. Meiga itu emang punya kebiasaan minum alkohol. Itu dari dia 18 tahun. Tapi karena selama pacaran itu cuma bentar terus dia ngajak nikah, aku nggak tahu kalau dia minum. Baru kebuka semua pas udah nikah, kata Ashira Aska Fatir. Tak ada yang bisa menghentikan kebiasaan buruk Kurnia Meiga mengonsumsi miras. Ashira Aska Fatir pun malah jadi korban KDRT saat berusaha menghentikan kebiasaan buruk Meiga. Pas lagi hamil anak kedua, aku dicekek gara-gara aku larang minum. Pernah juga ditusuk garpu, gara-gara nggak aku kasih minum, kenang Ashira Aska Fatir. Bahkan sampai setelah sakit, Kurnia Meiga tetap tidak berhenti mengonsumsi miras. Geluhan anak-anak tentang hal itu pun tidak ia gubris sama sekali. Anak aku tuh udah sampai bilang, Ayah, nggak apa-apa loh aku punya ayah buta. Tapi ayah berhenti minum dong, kisah Ashira Aska Fatir dengan suara bergetar. Waktu itu anak aku yang pertama pernah nemuin minumnya Ega di kulkas, tapi malah dia yang diomelin, imbuhnya. Kebiasaan mengonsumsi miras juga yang akhirnya membuat Kurnia Meiga diusir dari rumah oleh sang mertua pada 2022. Sejak saat itu, Meiga tidak pernah kembali dan sama sekali tidak meminta maaf ke keluarga Ashira Aska Fatir. Jadi kalau ada yang ceritanya Meiga diusir karena udah nggak berpenghasilan, itu salah. Ega diusir karena ketahuan mabuk, ucap Ashira Aska Fatir. Ashira Aska Fatir sendiri kemudian menggugat cerai Kurnia Meiga setelah proses persalinan anak ketiga mereka selesai di 2023. Gugatan terdaftar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat dan diputus Verstek karena Meiga selaku tergugat tidak pernah hadir sidang.